Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers and also supporters of channel youtube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman sudah jelas dan 1000% pasti saya ingin memberikan review dari pertandingan di English Premier League antara Arsenal vs Manchester City yang berakhir untuk kemenangan Manchester City dengan skor 1-2. Luar biasa pertandingannya teman-teman terlihat bagaimana para pemain dari Arsenal bermain dengan motivasi dan juga determinasi yang kuat untuk bisa mengalahkan Manchester City yang kita tahu adalah satu-satunya tim yang paling konsisten untuk saat ini di English Premier League karena berhasil meraih 11 kali kemenangan secara beruntun. Banyak juga pertandingan dari Manchester City yang bisa mereka menangkan dengan skor telak. Sedangkan Arsenal dalam empat pertandingan terakhir di English Premier League selalu meraih kemenangan. Tentu saya mengharapkan bahwa pertandingan ini akan berjalan sengit karena memang para pemain dari kedua tim bukan saja mengandalkan pressing tapi juga mengandalkan passing. Memang di awal musim terlihat ketika begitu banyak pemain dari Arsenal absen, tim ini tidak mampu memberikan perlawanan ke Manchester City pada saat bermain di kandang City dan kalah dengan skor 5-0. Tapi di pertandingan kemarin malam teman-teman terlihat bahwa permainan yang berbeda ditunjukkan oleh para pemain Arsenal. Mereka bermain agresif tapi juga tenang dalam urusan membangun serangan. Mereka juga bisa mengimbangi pergerakan-pergerakan cepat yang dilakukan para pemain Manchester City terutama pergerakan tanpa bola. Tapi sangat disayangkan walaupun para pemain Arsenal itu sudah memberikan perlawanan yang luar biasa tapi tetap saja kalah dengan skor tipis. Padahal kalau saya perhatikan Arsenal itu punya peluang untuk meraih kemenangan teman-teman. Jika saja tetap bermain dengan sebelas pemain dan juga jika wasit terutama yang berada di ruang VAR itu lebih jeli lagi untuk melihat keadaan-keadaan atau benturan-benturan yang terjadi di atas lapangan. Terutama di dalam kotak penalti. Nah saya ingin dulu membahas line-up dari kedua tim ya teman-teman. Sangat penting saya memberikan informasi kepada teman-teman tentang line-up dari kedua tim. Dengan demikian kita juga bisa memahami taktik seperti apa yang ingin diterapkan oleh dua pelatih tersebut. yaitu Pep Guardiola dan juga kita tahu disini bahwa Mikel Arteta tidak bisa mendampingi tim ya karena memang tidak sehat oleh karena itu asisten yang mendampingi tim di pinggir lapangan dari Arsenal seperti biasa nih back four-nya yang merupakan back four andalan ya atau bisa saya katakan Fantastic Four nih dari Arsenal musim ini yaitu Tomiyasu, Ben White, Gabriel dan juga Tierney. Satu pemain asal Jepang, satu lagi asal Inggris, satu lagi asal Brazil dan satu lagi asal Skotlandia. Terlihat bahwa keempat pemain ini selalu bermain agresif teman-teman di setiap pertandingan Arsenal. Di belakang mereka ada penjaga gawang Aaron Ramsdill. Kemudian di depannya ada Thomas Partey dan juga Granit Xhaka ya ini dia ya pemain-pemain yang memang biasa diturunkan oleh Mikel Arteta jika mereka fit. Di depannya ada Bukayo Saka, Martin Odegaard, Martinelli tidak ada lagi ruang untuk Emil Smitro dan di depannya Kapten Tim Lacazette. Terlihat begitu bagus ya permainan dari Arsenal ketika tidak dibela oleh Aubameyang. Dari City seperti biasa Pep Guardiola melakukan rotasi di line-up kali ini yang dipilih adalah Jesus. Di posisi striker ada Rahim Sterling, ada Riyad Mahrez, ada Kevin De Bruyne, ada Rodri, Bernardo Silva yang juga sering support serangan bermain sebagai free roll di sini. Nathan Ake, Laporte, Ruben Dias, Cancelo. Ruben Dias sebagai Kapten Tim tadinya Cancelo belum tentu main karena ada kejadian di luar lapangan ya yang dia alami. Tapi akhirnya dia juga dipilih untuk menjadi starter. Good game from Cancelo dan di posisi penjaga gawang as usual. Ederson. Oke, from the flow of the game saya perlu jujur bahwa sebetulnya City yang menguasai jalannya pertandingan teman-teman. Karena memang mereka mengandalkan passing, pressing, dan juga ball possession. Nah, sulit sekali untuk merebut bola dari kaki para pemain City. Tapi jika bisa merebut, maka pemain dari tim lawan tersebut perlu cepat memberikan passing yang akurat ke rekan yang lain dalam urusan membangun serangan. Jika itu bisa dilakukan, maka tim lawan tersebut akan bisa menciptakan peluang. Karena para pemain City itu kan mengandalkan high line pressing. Seperti juga yang sering ditunjukkan oleh Liverpool ya ketika para pemainnya itu yang berada di pertahanan juga ikut terlibat dalam proses serangan bahkan maju hingga ke garis tengah. Jadi memang terlihat sebetulnya City yang lebih banyak mendapatkan peluang teman-teman. Tapi ya mereka juga sulit untuk bisa menciptakan peluang on target ke gawang dari Ramsdale. Kenapa bisa seperti itu? Karena pengawalan dari para pemain Arsenal sangat ketat. Jadi yang saya perhatikan para pemain Arsenal itu bukan saja melakukan zona marking untuk mengawasi pergerakan tanpa bola dari para pemain City tapi juga melakukan main marking. Sehingga pada saat pemain City itu menerima bola mereka sulit sekali untuk bisa mengarahkan bola tersebut ke gawang dari Ramsdale apakah itu dengan kepalanya atau juga kakinya. Sehingga memang kita melihat meskipun Sterling mendapatkan peluang Gabriel Jesus mendapatkan peluang Ruben Dias juga mendapatkan peluang tapi tidak bisa mengarahkan bola itu ke gawang dari Ramsdale karena pengawalan yang sangat amat ketat. Saya melihat dua fullback dari Arsenal begitu aktif untuk mendukung serangan dan juga cepat balik ke posisinya. Itu juga menyulitkan dua fullback dari City terutama Cancelo untuk ikut support serangan. Tapi City kan masih punya pemain-pemain lain yang memang skillnya luar biasa ya teman-teman ya. Skill individunya dan juga teknik mereka yang begitu tinggi. Seperti Mahrez, Sterling jadi tetap saja mereka masih bisa melakukan penetrasi-penetrasi yang berbahaya ke dalam pertahanan dari Arsenal tapi tetap saja mereka sulit untuk bisa membuka pertahanan. Jadi penetrasi itu bisa tapi untuk bisa membuka pertahanan dan menciptakan peluang itu tidak bisa dilakukan oleh para pemain City. Dan sebetulnya itu saya kira itu sudah penalti itu yang Odegaard ada kontak ya di dalam kotak penalti dengan penjaga gawang Ederson. Itu ada kontak dengan kaki dari Odegaard. Apakah Ederson sebelumnya juga kakinya menyentuh bola? Saya tidak bisa lihat dengan begitu jernih. Tapi saya melihatnya itu sepertinya memang ada kontak antara kaki Ederson ke kaki dari Odegaard dan sebetulnya ada far check and recheck. Betul kan? Tapi dari ruang far tidak meminta wasit untuk melihat ke monitor. Hanya far check and recheck kemudian dinyatakan tidak penalti. Oke, the game goes on dan setelah itu kita lihat bahwa Martinelli hampir mencetak gol. Lihatlah bagaimana Partey dan juga Syaka bisa menandingi Rodri dan juga kita lihat di sini Bernardo Silva. Mereka sering keluar untuk support serangan dan melakukan interchange passing yang begitu baik. Martinelli hampir saja mencetak gol. Ketika dia mendapatkan umpan dari Partey cukup baik ya pemain ini ya skillnya. Dia shooting tapi bisa di save oleh Ederson. Itu peluang pertama on target di pertandingan ini dari kedua tim. Justru diperoleh oleh Martinelli dari Arsenal. And after that seperti yang kita lihat teman-teman City terus press. City terus serang ya saya akuin memanglah. Ini tim selalu mendominasi jalannya pertandingan di setiap game dari Premier League musim ini. Itu yang saya lihat sih teman-teman. Dan cukup baik juga itu ya Ben White bisa merebut bola di lini pertahanan. Kemudian lihat perhatikan itu yang tadi saya katakan. Jika sudah merebut bola dari kaki pemain City perlu juga membangun serangan dengan mengandalkan passing. Dan itu yang dilakukan oleh para pemain Arsenal. Ben White memberikan bola tersebut kepada Partey. Partey memberikan bola tersebut kepada Granit Xhaka. Xhaka memberikan bola tersebut kepada Odegaard. Odegaard memberikan bola tersebut kepada Tierney. Nah ini saya jelaskan dulu ya passing di sini dulu nih. Di antara empat pemain ini. Ben White ke Partey, Partey ke Xhaka, Xhaka ke Odegaard. Bagaimana passing ini bisa rapi karena mereka bisa mencari ruang di antara para pemain City. Itu yang membingungkan para pemain City. Bahwa para pemain Arsenal tidak langsung memilih untuk memberikan umpan ke depan. Tapi mereka mainin dulu bola di tengah. Dan kemudian ketika diberikan kepada Tierney yang juga free. Baru Tierney memberikan bola kepada Xhaka. Tapi teman-teman lihat juga pergerakan dari Odegaard yang melakukan pergerakan tanpa bola. Yang juga membingungkan para pemain City. Sehingga mereka juga melihat pergerakan dari Odegaard. Tapi tidak melihat bahwa Xhaka sudah menunggu. Dan Xhaka mendapatkan bola langsung bisa mencetak gol. Nah di sini terlihat bahwa para pemain muda dari Arsenal. Yang kita tahu adalah mayoritas pemain-pemain yang diandalkan di starting line-up di Arsenal musim ini. Sudah matang. Mereka bisa juga membangun serangan secara rapi mengandalkan passing. Sudah unggul 1-0. Ya saya yakin lah sekarang Arsenal bisa bertahan dengan tenang. Dan betul mereka bertahan habis-habisan teman-teman di babak pertama. Siti menciptakan peluang-peluang juga di babak pertama. Tapi memang tidak banyak. Dan tidak ada ya peluang yang berbahaya. Istilahnya on target. And after that in the second half. Nah ini yang menjadi persoalan ketika belum lama second half itu dimulai. Ada pergerakan dari Bernardo Silva. Di mana Granit Xhaka dianggap melakukan pelanggaran. Tapi teman-teman perlu melihat juga kejadiannya ya. Bahwa sebetulnya Wasit itu tidak melihat Xhaka melakukan pelanggaran. Setelah ada call tentunya dari ruang Far agar Wasit melihat ke monitor baru Wasit bisa melihat oh ternyata ada pelanggaran. Dan saya juga melihat bahwa Xhaka melakukan pelanggaran. Karena ada kaki Xhaka di antara kaki Bernardo Silva dan juga bola. Sehingga ada kontak dengan kaki Bernardo Silva dan dia juga menarik jersey dari Bernardo Silva. Jadi jelas itu adalah pelanggaran cuman yang menjadi pertanyaan bagi saya dan tentunya juga mayoritas fans Arsenal. Kenapa Far tidak meminta Wasit untuk juga melihat monitor ketika kejadian yang serupa dengan Odegaat. Pada saat tampaknya memang ada kontak antara Odegaat dan juga Ederson. Nah disinilah yang membingungkan. Maka itu kita juga sekarang bisa memahami bahwa VAR itu tidak konsisten. Wasit yang berada di ruang VAR itu seharusnya di kejadian pertama meminta juga Wasit untuk melihat monitor. Mungkin Wasit bisa melihat yang sebelumnya dia tidak melihat. Yaudah penalti untuk Manchester City kan. Akhirnya Mahrez bisa mencetak gol ya sulit sekali lah dia gagal dari penalti kick. Kemudian setelah itu tidak lama ya kita lihat bahwa Gabriel mendapatkan kartu kuning kedua. Karena pelanggaran kedua yang memang jelas pelanggaran yang fatal ya teman-teman. Karena Gabriel Jesus dilanggar tanpa maksud atau juga niat dari Gabriel untuk merebut bola. Dan jelas itu adalah kartu kuning which is kartu kuning kedua dan dia mendapatkan kartu merah. Kemudian ini pintarnya. Dari Pep Guardiola dia memainkan Gundogan untuk bisa membuat lini pertahanan dari City itu lebih padat. Karena kita lihat setelah keluarnya Gabriel justru Arsenal menarik keluar Martin Odegaat ya. Setelah masuknya Gundogan. Artinya memang kita lihat disini bahwa Gundogan ini ditaruh untuk bisa mempersempit ruang gerak dari para pemain Arsenal yang akan melakukan transisi dari tengah. Kemudian Holding masuk. Odegaat keluar karena tentu ingin bermain safe. Sebab sudah satu center back keluar. Ada beberapa pergantian pemain lagi. Dan akhirnya Rodri bisa mencetak gol. Setelah Holding coba untuk menghalau bola. Tapi ternyata kepada Laport ya bola tersebut. Laport coba syuting. Tapi deflected. Dan Rodri bisa mencetak gol. Dan dia juga melakukan selebrasi di depan para supporter dari Arsenal. Berani juga ini Rodri ya. Mungkin dia juga meluapkan emosinya ya. Tapi sebelum itu juga kita tahu hampir saja Arsenal mencetak gol ketika Laport menyundul bola melewati Ederson. Memang sih sudah clear of the line itu. Dari Ake sayang juga Martinelli miss. Tapi overall saya melihat pertandingan ini para pemain Arsenal bermain bagus. Spartan, rapi. Tapi sejak diperkuat dengan 10 pemain terlihat mereka benar-benar tidak bisa menahan pressure dari para pemain City. Para pemain Arsenal itu mendapatkan lebih banyak kartu kuning. Dan memang tinggal menunggu waktu saja. Ada pemain dari Arsenal yang memang mendapatkan kartu merah. But still bagi saya sebagai fans dari Arsenal saya tetap perlu memberikan analisa yang logis dan juga fair. Kalau secara permainan saya perlu akuin bahwa para pemain City itu memang bermain lebih baik. Mereka lebih banyak menguasai bola. Mereka juga bisa menciptakan lebih banyak peluang. Lebih banyak peluang tapi tidak banyak peluang yang on target. Kita tahu bahwa salah satu peluang yang on target itu adalah gol kedua. Penalty kick saya pikir itu bukan peluang on target ya. Karena memang itu langsung tendangan penalti. Kemudian saya lupa siapa Sterling satu lagi yang mendapatkan peluang. Jadi memang tidak banyak peluang dari City. Artinya Arsenal bertahan secara solid. Tapi sayang di babak kedua setelah gol cepat dari City dari penalti terlihat para pemain Arsenal juga tidak bermain dengan tenang. So sayang sekali ya Arsenal kalah teman-teman. Padahal mereka sudah coba untuk mengimbangi Manchester City. Tapi yaudah sekarang tinggal dilihat bagaimana kedepannya Arsenal bisa improve lagi. Biasanya Arsenal setelah kalah bisa kembali comeback, bisa kembali bangkit. Dan City untuk sementara untouchable. Belum ada tim yang bisa mengalahkan City. Luar biasa sebelas pertandingan terakhir terus menang terus bisa mencetak gol. Kita tunggu nanti bagaimana pertandingan antara Chelsea versus Liverpool akan semakin seru nanti. Kita lihat apakah Liverpool bisa mengejar City atau Chelsea yang akan bangkit dan coba untuk mengejar Manchester City. No hate, only football. Salam sepak bola.